Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi nih dengan channel dan sejangkar Oke teman-teman untuk kali ini saya akan berbagi video dengan kawan-kawan masalah yang gini pada saat ini pada saat ini itu apa saja sih yang harus kita siapkan di kamar mesin jadi saya cuma berbagi aja dengan kawan-kawan apa yang kita harus siapkan di kamar mesin kalau orang dek mau teknik jadi sebelum kita lihat videonya alangkah bagusnya kalau teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu untuk membantu membangun channel saya agar saya bisa berbagi pengetahuan dan kawan-kawan walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Oke jadi kita langsung aja pada saat kita take cleaning itu yang harus kita siapkan di kamar mesin pertama kita jalanin dulu generator kita pakai dua generator jadi setelah generator sudah running kita sudah sinkronkan kita kasih standby four-pack 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 ini dia gunakan orang dek untuk membuat atau transfer dari teki ke teki akhirnya yang ketiga siapkan angin kompresor angin kompresor untuk didek karena angin kompresor kompresor ini dia pakai untuk welding pump jadi sudah resor kita siapkan kompa air laut untuk transfer ke depan untuk dia teki tapi sebelum kita jalan start kompa air laut kita harus perhatikan dulu kerannya keran untuk ke untuk isapnya dengan untuk yang jodek jadi setelah kompa sudah jalan kita harus siapkan kita harus kita gunakan pressure 4 bar ada 5 atau 4-5 lah sudah itu setelah kompa sudah jalan pressure sudah bagus kita start boiler jadi sekitar star boiler setelah boiler setelah boiler sudah sampai 3 bar lalu kita buka eh kran yang ke heater untuk heater untuk pemanas air laut yang ke dek jadi setelah kita buka kran heater kita perhatikan temperatur air laut yang keluar dari heater jadi biasanya itu di dek pakai temperatur 570 dia pakai karena katanya kalau ukuran dari 70 dia pakai nyemprot itu agak susah untuk membersihkan sisa-sisa muatan terus ber Datuk ke acariku ni ket一起 depan jelid restaurant sejala jelid 2 ak selamat menikmati 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 selamat menikmati